Israel berupaya membangun pelabuhan di negara Kepulauan Siprus di Mediterania sebagai antisipasi jika pelabuhan Haifa ditutup akibat perang dengan Hezbollah. Dikutip dari Israel Hayom, pada Senin Israel khawatir, pelabuhan utara Haifa yang merupakan akses masuknya pasokan komersial dan militer, akan ditutup karena serangan rudal Hezbollah. Ancaman serangan terhadap pelabuhan tersebut membuat Israel cepat-cepat memikirkan cara menghindari terputusnya pasokan komersial dan militer. Kementerian Transportasi pun menetapkan tujuan untuk membangun pelabuhan lain untuk Israel di Larnaka dalam waktu 60 hari. Delegasi dari Kementerian Transportasi dan Keselamatan Jalan Israel dipimpin oleh Ketua Perusahaan Pelabuhan Israel Uzi Itzhakih berangkat ke Siprus pada hari Senin. Pelabuhan tersebut diperkirakan menelan biaya ratusan juta shikal dan upaya pembangunannya akan segera dilakukan. Delegasi tersebut berupaya membangun pelabuhan sebagai tangkapan terhadap skenario keamanan yang diberikan oleh Kepala Kementerian Niri Regev. Membangun pelabuhan di Larnaka merupakan kebutuhan mendesak bagi Israel untuk menghindari situasi masa perang di mana pasokan komersial dan militer terputus. Secara khusus, Israel mengkhawatirkan pelabuhan Haifa di Israel Utara akan ditutup karena perang skala penuh dengan Hezbollah. Gerakan perlawanan Lebanon memiliki sekitar 150 ribu roket dan rudal termasuk yang mampu menghantam Haifa dan bahkan Tel Aviv. Israel dan Hezbollah telah berperang sejak 8 Oktober namun pertempuran hanya terbatas pada serangan rudal, drone, dan artileri dari kedua belah pihak di dekat wilayah perbatasan Israel-Lebanon. Pelabuhan Asdod ditutup setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober memaksa Israel mengalihkan pengiriman ke Eilat. Pelabuhan di Eilat kemudian menjadi sasaran pasukan Yaman pimpinan Ansaralah. Kini pelabuhan Haifa adalah mancaman serangan Hezbollah sehingga Israel mengantisipasi resiko terputusnya pasokan komersial dan militer dengan pembangunan pelabuhan di Siprus.